Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bumbia Channel Channel yang membahas seputar artis dan selebritis Tetapi di video kali ini Aku tidak akan membahas artis dan selebritis Aku tidak ingin bergosip dulu tentang artis Tetapi disini aku ingin berbagi pengalaman Mohon maaf sebelumnya disini Bukannya aku pengen pamer Ataupun takabur Ataupun ria Ataupun menyombongkan diri Ya karena aku juga berbagi pengalaman Baru berkecimpung di dunia youtube Dan hanya mengungkapkan rasa Kegembiran aku aja Karena alhamdulillah Ternyata channel ku bisa Demonetisasi dan sudah Mendapatkan penghasilan Ataupun uang dari youtube Dan aku cerita Kilas balik dulu sebelum aku coba Untuk menjadi Konten kreator atau membuat video youtube Itu tadinya benar-benar iseng Iseng banget tidak ada Kepikiran aku bisa mendapatkan penghasilan dari youtube Ataupun menjadi seorang konten kreator Lalu pas karena channel youtube aku ini Ngebahas tentang seputar artis dan selebritis Kebetulan pada saat itu Ada artis yang Tengah viral dengan kasusnya Aku bikin video Tapi di video itu Iseng-iseng nyanyi Menghibur aja Nggak taunya Nggak taunya Mungkin karena Di dalam judul video itu Mengandung kata kunci Dengan artis yang tengah viral saat itu Tiba-tiba Yang nontonnya Di atas ribu Gitu ya Aku berpikir Kenapa aku Nggak mencoba aja Membuat video yang lain Yang membahas tentang artis Memang membahas artisnya juga Sebenernya aku Agak-agak Pilih-pilih dulu ya Nggak sembarangan Membahas artis yang Misalnya Menimbulkan Pro dan kontra Atau apa Aku hanya Sekedar Meninformasikan aja Berita artis aja Yang Yang Mudah-mudahan Sekal selain bisa menghibur Juga sebagai informasi Tentang artis gitu loh Jadi nggak ada yang Langsung memojokan artis Ataupun Selebritis itu sendiri Nggak ada niat seperti itu ya Karena takut juga Ghibah jadinya Nah Singkat cerita Aku bikin video lagi Ternyata sambutannya lumayan Memang sih Setiap aku meng-upload video Pada saat itu Tidak langsung semuanya viral Ada yang cuman menonton Dalam puluhan Hitungan puluhan ya Ada juga yang Sampai ratusan Bahkan sampai ribuan Nah akhirnya Pas kebetulan saat itu Momennya Aku denger dasas-dasus Bahwa video Kan kebetulan aku Pertama kali upload Video Youtube itu Adalah video short ya Tentang artis viral itu Pas kebetulan saat itu juga Ada berita-berita Atau ada Selentingan Aku lihat juga Youtube Bahwasannya video short itu Ternyata bisa Dimonetisasi Dengan mengikuti Persyaratan yang sudah Ditentukan sama Youtube itu sendiri Kalau biasanya kan Untuk video panjang itu 4000 jam tayang Tapi untuk video short itu Bisa dimonetisasi Asalkan dengan syarat Mendapatkan 10 juta view Dan juga Tentunya 1000 subscribe ya Nah alhamdulillah Sekali Pada saat itu Juga ya Karena aku Tengah membicarakan Pada saat itu Jadi pada saat itu Udah ya Nah pada saat itu Aku bikin video Ternyata Dalam waktu Belum nyampe 3 bulan Alhamdulillah Dalam bulan kedua Kalau gak salah itu Ternyata ada Pemberitahuan nih Dari Youtube Bahwa channel aku Udah memenuhi syarat Dan satu Satu lagi Satu lagi nih Yang aku kasih tau Mungkin ada temen-temen Yang ingin Yang ingin tau ya Tipsnya Mendapatkan Banyak subscribe Ya Boleh deh Boleh deh ditiru Ya cara aku ini sih Mungkin cara aku Siapa tau bisa sama gitu Kalau bikin video Yang ingin mendapatkan Subscribe Ya Dari short itu sendiri Bener gampang banget Aku Dalam waktu Seminggu Kalau gak salah Aku udah Bisa mendapatkan Sekitar 500 Subscribe ya Jadi cepet ya Kalau memang short itu Apa namanya Bisa lebih mendatangkan Subscribe yang cukup Banyak gitu Nah terbukti Dalam belum satu bulan Aku sudah Lebih-lebih memenuhi syarat Bahkan udah mendapatkan Sekitar 4 ribuan Dalam satu bulan ya Nah Udah gitu Singkat cerita Aku mendapatkan Pemberitahuan Melalui email Ya Alhamdulillah Youtubeku Sudah bisa Dimonetisasi Karena udah Memenuhi Syarat-syarat Yang udah diberlakukan Gitu Sama Youtube itu sendiri Nah Akhirnya aku Makin intens Makin intens Alhamdulillah Video-video yang aku Buat Yang aku upload Itu selalu viral Gitu Tapi ada juga sih Yang gak sampai Ratusan ribu Ada yang cuman 1500 Ada yang cuman 2000 Ya gitu ya Jadi Ya mungkin Gak tahu Youtube-nya Merekomendasikannya Seperti apa Memang udah Rejekinya juga Nah Sampai lah Hari yang membahagiakan itu Akhirnya Aku dapat Pin Dari Youtube Gitu loh Dari Youtube Ditunggu kurang lebih Selama 3 minggu Ya kan Karena disitunya Perkiraannya itu Sampai Satu bulan kan Tapi Alhamdulillah Baru 3 minggu Pinnya dateng Aku verifikasi Segala macem Aku isi Nomor rekening Segala macem Akhirnya Alhamdulillah deh Bulan pertama Aku dapat Gajian lumayan Aku berpikir Memang Tidak ada Sesuatu yang Tidak mungkin Kalau kita Mau berusaha Kalau kita Fokus Ya memang sih Belum terlalu Seperti Youtuber-Youtuber Yang lainnya Tapi untuk ukuran Aku sebagai Youtuber pemula Mendapatkan Subscriber Yang Amazing 50 ribu Gitu dalam Waktu Beberapa Bulan Gitu kan Nah Seperti yang Aku bilang tadi Bahwa tidak ada Maksud untuk Pamer Ataupun Ria Ataupun Sombong Takabur Karena waduh Masih jauh sekali Aku masih Bener-bener Nol ya Masih bener-bener Nol Dan aku harus Banyak belajar Belum aku Menjadi Konten Kreator Dan terjun Sebagai Youtuber Pemula Ini Sebenarnya Aku sudah Punya Basic Di dunia Broadcasting Gitu loh Jadi Waktu aku Jaman muda Berarti 20 tahun Yang laluan Aku Sering Ngisi-ngisi Event Menjadi MC Terus Juga Pernah Menjadi Penyiar Radio Juga Gitu loh Terus Kalau ada Ada Event-event Misalnya Event-event Apapun Musik Atau apa ya Alhamdulillah Aku dipercaya Menjadi Seorang MC Gitu Kebetulan Juga Beberapa Tahun Lalu Aku Pernah kerja Di retail Kurang lebih 15 tahun Aku kerjanya Sebagai Customer Service Officer Di salah satu Retail Departemen Store Nah Di situ Selain Menghadapi Konsumen Aku juga Promo Instore Yaitu Mempromosikan Produk-produk Yang tengah Promo Ataupun Program-program Yang tengah Berlangsung Di retail Itu sendiri Jadi Kalau Urusan Ngomong Sebenarnya Udah Fase Cuman Karena Memang Di Youtube Ini Beda Apalagi Saat ini Terus Terang Untuk Pertama Kali Aku Ngomong Depan Kamera Di Youtube Biasanya Kan Cuman Mendengar Suara Aku Di konten Aku Nah Jadi Memang Pada Dasarnya Aku Memang Sudah Punya Basic Di situ Tapi Karena Memang Jalannya Harus Seperti Ini Baru Sekarang Lagi Nah Intinya Aku Punya Modal Suara Terus Juga Alhamdulillah Ada Kesempatan Alhamdulillah Mungkin Rezeki Dari Allah Biar Aku Nggak Gabut Biar Aku Menyalurkan Bakat Yang Bukan Terpendam Si Bakat Yang Didiemin Gitu Ya Siapa Tau Ada Mungkin Di antara Teman-teman Juga Yang Sama Seperti Aku Yang Mungkin Dulu Pernah Berkecimpung Di dunia Broadcasting Tetapi Saat Ini Fasif Ataupun Tidak Produktif Lagi Apa Salahnya Mencoba Di dunia Youtube Seperti Aku Dan Itu Dia Yang Coba Aku Beritahukan Ke Teman-teman Semuanya Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Dan Satu Yang Aku Ingin Sampaikan Pokoknya Jangan Pernah Patah Semangat Untuk Para Youtuber Pemula Kun Faya Kun Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Di Mata Allah Asal Kita Punya Keyakinan Bahwa Kita Bisa Berhasil Seperti Orang Lain Terima Kasih